Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Ekyaron Dan Sultan Channelnya apa kan? Balat Satwa Nah, seluruh jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya Dan dibagikan juga Channelnya Sultan ini Balat Satwa Pokoknya yang suka-suka ewan reptil apapun Mampir aja ke channelnya dia ya Enggak deh, ngomong-ngomong, Tan Pengen nanya gue Semenjak umur berapa sih lo hobi melihara reptil kayak gini? Gue melihara Kalau melihara sih SMP, Ki Mulai SMP Tapi hobi Senang gitu Sebenernya gak, gak ke reptil Semua hewan Oh, semua hewan? Tapi dari kecil Soalnya bapak saya, Ki Dari kecil udah melihara hewan Oh, bapak dari kecil udah melihara hewan? Iya, iya Enggak, mengihara elang Kok apa aja udah ada di rumah? Nanti turun Turun enggak? Turunan Bisa gitu ya? Bapak juga ya? Kebiasaan kayaknya Dari kecil Udah melihara hewan Sampai sekarang Nah, terus buat ngedapetin semua hewan-hewan ini Entah ada yang dari alam langsung atau dari perorangan atau gimana gitu? Saya kalau dari alam sih, enggak Ki Paling ngerescue Kayak King Cobra tuh Ngerescue dari rumah warga Gue angkut aja Soalnya dilepasin lagi kan kasihan Tapi suatu saat nanti tuh kayak Kemaren ada Ulur Sanca Ada empat disini Ulur Sanca ada empat? Iya Hasil rescue-an semua? Hasil rescue-an semua? Nah, selur Pokoknya yang daerahnya Misalkan Purwakarta Purwakarta Atau mana aja lah Yang selagi bisa sesekutan submarine Misalkan ada ular di lingkungan warga atau apa gitu kan Atau takut atau gimana Langsung aja komentar di bawah ya, seluruh ya Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih Lu pernah digigit enggak sih? Sebenarnya Kalau digigit sih ya Hal lumrah ya Lumrah? Iya Digigit lu mrah ya Iya Kalau biar Apaan? Biar pasti digigit Biar ayam aja pasti kepatok Bahasanya nih Melehara ular kegigit Melehara ayam dipatok Pasti ya Jadi sering Bukannya sering lagi Mana tiap megang ya Kena patok Oh tiap megang kena patok gitu Gue anggap sih itu perkenalan Oh perkenalan Dipatok perkenalan Iya Perkenalan Soalnya lu punya tangan kan Ya enggak Kita mah kenalan lewat WA ya Injil atau apa Dia mah Kenalannya lewat King Cobra Jelek Injil bercandanya Tapi alhamdulillah masih dikasih umur Alhamdulillah ya Nah itu berapa kali lo dipatok sama King Cobra itu King Cobra berapa ya Tau dari kecil udah pernah dipatok Oh dari kecil udah pernah dipatok Iya Tapi paling parah gue sih Paling parah Paling meriam doang Oh meriam Iya paling parah Paling serius gitu Meriam Nah bisa dijelasin gak nih King Cobra sama Cobra Jawa itu Perbedaan dari cara menyerangnya Atau cara dia Ketemu apa Bagi dia tuh Wah membahayakan nih bagi gue gitu kan Sebenernya nih Kalau semua ular sih ini Jangan bukan Cobra Nah ingat selur Semua ular Semua ular Sebenernya ular gak nyamperin Gak ngeganggu Kalo kitanya gak ngeganggu Nah Sebenernya kalo ada ular nih temen-temen Kalo ada di rumah Ada ular Yang dimatiin ya Sebisa mungkin Yang dimatiin Di usir aja juga udah keluar ya Oh gitu Nah Tipsnya Jadi kalo misalkan kalian panik Di rumah itu ada ular Atau Ya hewan buas lainnya Itu sebisa mungkin Jangan dimatiin ya Karena Kasian Semakin dia terdesak Semakin dia semakin melawan Menurut sultan tuh kayak gitu Ini pakarnya ini Yang ditanya langsung Bukan main-main Udah Beberapa tahun dia bergerut di bidang Reptil ini Ya dari kecil ya kan Oh jadi gitu ya Berarti jangan dimatiin Ini kalo misalkan diusir pake Apa Alat sapu gitu Bantuan gitu Tidak Kalo mau usir pake sapu lidi ki Oh Ular tuh Sebenernya pake garam Temen-temen Ular pake garam gak mempantung gitu Tapi takutnya sama yang ngong-ngongi Dan sapu lidi ki Oh nah Pake garam itu Mitos Kapu lidi Hanya Ada di youtube saya tuh Liat Pokoknya kalian kalo pengen Cari ilmu Masalah tanggyewang Leptil Apapun Langsung aja ke Channelnya Balas Satwa ya Nanti linknya ada di deskripsi ya Seluruh ya Nah jadi Pake garam itu mitos Katanya Nah yang Apa Yang kabur itu Bikin dia Maksudnya agar-rengang dari kita tuh Pake wangi-wangian Sama sapu lidi 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 Sama wangi-wangian Kayak apa contohnya Sabur Kayak kamper Kamper yang buat di WC Tikus aja takut Tikus aja takut Nah itu salah satu tipsnya Kalau gak ada kamper pake apa tuh Apa aja Pakai minyak wangi dulu Kalau minyak wangi bisa fresh head Iya bisa boleh Minyak wangi fresh head kayu putih gitu Maan Ini pengalaman sih Dipatok kulir ginian nih Di alam sawah dulu Gak lupas-lupas sih maan Ada bekasnya sih Mau disini ada bekas Gak lupas-lepas Gue tarik kan Ngeri-nggeri crowback Oh kalau ditarik crowback ya Iya soalnya tariknya gitu Udah aja pakai itu penyepang Langsung kepot ya Ditakut Oh jadi kalau misalkan digigit kayak ulur yang gak berbisa Kayak apa Piton gitu ya Semua reptil Kecuali KC ya Kecuali King Cobra sama Cobra Jawa itu Memang udah sifatnya Super agresif Berbahaya Jadi gak bisa pakai wangi-wangian Gak bisa pakai apa-apa Dicium aja gak bisa ya Kecuali sama ahlinya Jadi kalau digigit Ular itu kan Biasanya nyekram gini kan Oh itu kita Bisa mungkin Pertama jangan panik Jangan sampai aja Kalau panik Biasanya digigitin kan Oh jadi kalau digigit Seluruh gini sama ular Jangan ditarik atau gimana gitu Kalau kalian ada autan Atau minyak ayu putih Flashcare Kalian semprotin aja disini Kita langsung lepas Nah ntar dia langsung lepas sendiri Gitu Mantap Nih nih Makannya ini Gimana teratur atau gimana nih Kalau ular sih Kalau pengaman kain Iya Kalau udah Ular sih kalau udah makan Makan nih udah itu Kalau udah kup Udah BAB Baru bisa makan lagi Kalau udah makan Nunggu dia kup Langsung kasih makan lagi Langsung makan lagi Kayak tadi Iya 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 Melihara tiap hari Jadi awet Melihara reptil tuh awet Oh melihara reptil tuh Paling awet tuh Dan ngerin Paling murah Paling murah Paling awet Gampang dicari Paling simpel pokoknya Melihara reptil kayak gini Oh semua misal ya Kadang kan orang tuh Ada yang Mau bikin ini Nah Misalkan dia suka Cuma dia takut Gitu Nah Nah gue saran Nah bisa ngasih saran gak Ya gue saran ini Jangan ingin yang berbisa Lihara nya yang Kanan-kanan kalian itu Gak iklan Gitu Oh melihara nya jangan berbisa gitu Kayak ini nih Si Gemba Iya Itu baru makan tadi Iya baru makan Ini makannya lahap juga ya Berarti ini Perbandingan makannya Ini kalo yang gede berapa Ini kalo Ayam Yang sedang Ayam yang sedang Bisa dua Dua Anjir Kalo itu mah Paling lima Paling tikus tadi Ayam yang sedang ini dua Baru menyang Anjir Kalo tadi makan puyuh tuh Buat cemilannya Ayam puyuh Buat cemilannya doang Bayangin aja Ayam puyuh Buat ganjel perutnya Buat ganjel perutnya Anjir Tapi bisa diseling sama pelayam Oh bisa diseling sama pelayam Kalo gak mampu beli ayam itu kan mahal Oh iya ayamnya mahal ya Beli ayam pelayam 10 ribu banyak Tapi itu 10 ribu pelayam ini Abis Abis Bias Dua kilo Dua kilo Dua kilo Nah ini gue mau tanya Pengalaman paling berkesan Lu selama melihara reptil Itu apa? Pengalaman yang paling berkesan gitu Pokoknya yang paling seru Tapi ekstrim gitu Melihara kaca banget Oh melihara King Cobra itu ya Soalnya ada tantangannya Oh ada tantangannya Kayak berhadapan sama Malika Tau Nah lu seluruh bayangin Pilihara King Cobra Kayak berhadapan sama Malaikat Maut Emang udah Ya gitu ya Pokoknya gak bisa ngomong gue Kalo udah ngebahas King Cobra Anjir Agak tegang kan jadi Gimana ya Beda lah Ada simanya gitu King Cobra Kalo kepatok kan udahan Kalo kepatok udahan Udahan Iya Tapi dia kepatok berapa kali gak ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Bukan sering sih Emang Oh emang Iya Enggang ketiap hari Ketiap hari Main main ke Depok Saya seringnya Oh main ke Depok Depok mana nih Jakarta Jakarta Yah boleh langsung aja Carianannya Tanpa dikonggut biaya Apapun Anggerin tuh Enggang-nggul santai juga Enggang-nggul santai Enggang-nggul santai Enggak-nggul santai Mantep bang Pokoknya hewan yang disini itu Bisa dibilang Jinak-nggak jinak Ya gitu Betul sebenernya Kik saya juga miara King Cobra Itu rupanya Suka banget ya Ya suka sih suka Cuma bahaya kan nggak boleh Saya melihatnya cuma buat edukasi doang Kayak Luki main disini Tan, parah yang mana ini? Nunggalak, bisa ditunjukin gitu Buat edukasi, melihatnya dulu Nah, jadi dengerin seluruh Apa yang tanggapannya netting Tentang orang yang melihara King Kuda Itu salah, salah gak pernah Bukannya si Sultan mau gaya-gayaan Melihara King Kuda Tapi buat edukasi gitu kan Jika ada warga atau apa yang ingin bertanya Konsultasi gitu kan Menghadapi si Raja Ular ini gitu Kayak gimana gitu Bahannya seperti apa gitu kan Cara ngusirnya kayak gimana gitu kan Jadi bukan buat Kita melihara King Kobra itu Gue melihara King Kobra deh bukan ya Bukan, cuma buat edukasi doang Buat edukasi aja gitu Tapi tetep gitu kan namanya hewan Kita harus kasih makan, harus diurus Karena dia kan udah ditempatin disini ya Bukan di alamnya gitu kan Bahkan disini lingkungan padat banget gitu ya Gak mungkin kalo dilepas Kalo dilepas tuh gak mungkin ya kan Tapi saya juga lagi Nge-breeding kan ada yang betul Sisa aja saya lepasin aja nih Trilis ke alam Jadi kalo Kalo misalkan bertelur Lo lepasin Sebagian dilepasin Sebagian disini Oh iya Mantep lah Biar anak cucu kita lihat Oh iya biar anak cucu kita lihat ya Buang bapaknya Nah pokoknya selur yang mau nanya Atau apapun tentang seputar hewan Kalian tulis di komentar ya Nanti saya langsung sampaikan nih Bang Sultan Pokoknya pantengin terus channelnya Saya Eki Iron dan Balat Satwa Balat Satwa ya Pokoknya Semoga kalian sehat selalu ya seluruh ya Semoga corona ini cepat berakhir Oke Semuanya dalam lindungan Allah SWT Oke See you next time ya seluruh ya Yeah Yeah